Halo, selamat malam kakak semuanya Sebenarnya saya mau jujur ya Sebenarnya saya itu membacakan novel ini Waktunya itu tidak malam hari ya Di pagi hari, siang hari, sore hari Kenapa saya ucapkan selamat malam buat kakak semuanya Karena saya itu melepas video ini setiap malam hari ya Jadi saya ucapkan selamat malam buat kakak semuanya Semoga sehat-sehat selalu Rezekinya lancar selalu Dan apa yang dicita-citakan itu tercapai Amin, amin, yarubal alamin Dan oke, saya akan melanjutkan ceritanya Dan untuk kakak-kakak yang membaca novel ini ya Di buku atau di aplikasi Saya akan kasih tahu Ini di bab berapa yang saya bacakan ini Novel yang saya bacakan ini Sudah sampai di bab 2096 ya Nah, kakak-kakak jangan kaget ya Ini novel emang panjang sekali Dan kurang lebih 200 bab lagi udah ending Dan setiap videonya ini Beberapa bab saya jadikan satu ya Dari 4 sampai 5 bab Karena kalau cuma satu bab Satu bab saja itu kan durasinya cuma 4 menit 5 menit Jadi kan terlalu banyak ya Dan ini Alhamdulillah Novelnya hampir selesai Oke Nanti kebanyakan saya ngomong ya Saya lanjutkan lagi Dan saya ucapkan terima kasih Buat kakak semuanya yang masih mengikuti novel ini Dan untuk kakak-kakak yang baru bergabung Di channel saya ini Saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih ya Udah like, udah support, dan udah subscribe channel saya ini Sehingga channel saya ini sampai di saat ini Sekali lagi terima kasih Oke lanjut saja ya Menemuiku? Dewi agak tertegun lalu bertanya Apa ingin menginterogesiku? Tentu saja bukan Pangiran Willy lekas berkata Ia tahu identitasmu Dan tak mencurigai ucapanmu Ia hanya ingin bertemu secara langsung Untuk memahami situasi Kalau begitu Minta dia kemari Dewi bicara tanpa berfikir Datang kemari Untuk melihat sumber air langsung Temui orang-orang di dalam kastel Dia juga dapat membawa tim medis kemari Untuk memeriksa Hah? Pangiran Willy membelakan mata terkejut? Ini Kamu tak berani bilang Biar aku saja Dewi langsung merebut ponsel Pangiran Willy dan berkata pada Yang Mulia diseberang Yang Mulia Anda sudah dengar ucapanku barusan kan? Diseberang telpon Yang Mulia itu terdiam beberapa detik Baru mulai bicara Ternyata Ternyata Memang tabib dewa legendaris itu Sangat berkarisma Aku hanya bicara Sesuai fakta Dewi berkata dengan tenang Apa gunanya Aku ke istana kerajaan Kalau kamu percaya Kalau kamu percaya padaku Maka tak perlu memintaku kesana Kalau tak percaya Untuk apa juga aku kesana Lebih baik anda sendiri yang kemari Membawa tim medis Dan memeriksa kebenaran itu Dewi Kamu tahu Kamu sedang bicara dengan siapa Yang Mulia kelihatan tenang Tapi ada sedikit ancaman Dalam nada bicaranya Jelas sekali ia tak suka Dengan sifat Dewi Jadi mulai menekannya Aku selalu seperti ini Bicara dengan siapapun Sikap Dewi tetap sama Semua orang setara Selain itu Aku juga bukan rakyat anda Aku menghormati anda Hanya karena anda adalah Kakek dari temanku Willy Ucapan ini membuat Atus Mofir semakin tegang Tidak ada suara Di seberang telepon Pangeran Willy lekas Mengingatkannya Dewi Aku tak salah bicara kok Bagus Bagus sekali Yang Mulia tiba-tiba Tertawa Kamu memiliki temperamen Dan pantang menyerah Seharusnya kamu tak akan berbohong Aku akan kesana sendiri Baiklah Aku menunggu anda Dewi membalas ucapannya Lalu melempar ponsel Ke arah Pangeran Willy Willy hampir tak berhasil Menangkapnya Ia terkejut hingga wajahnya memucat Ia tak mudah memegang ponsel Dengan benar lekas Meminta maaf pada Yang Mulia Kakek Maaf Dewi memang selalu sulit diatur Aku mewakilinya Meminta maaf padamu Sifatnya Mirip sekali dengan L Yang Mulia menjawab dengan datar Pantas Bisa jadi pasangan Ketika mendengar ucapan ini Pangiran Willy tertegun Lalu sekira menjawab Iya Berteman dengan L Adalah hal baik Yang Mulia berkata dengan penuh arti Dua hari ini Aku ada urusan Lusa nanti Aku baru kesana Baik Anda akan disambut kapanpun Setelah menutup telepon Pangiran Willy mendungak Menatap Dewi Tetapannya penuh rasa Terima kasih Dewi Terima kasih Terima kasih apa? Dewi sedang memerisa ponselnya Mengetahui Lorenzo belum menelponnya Dan mengiriminya pesan Tampaknya pria itu sungguh marah Jadi menggunakan cara dingin ini Untuk menghukumnya Kalau bukan karena kamu yang meminta Yang Mulia kemari Aku sama sekali tak berani mengatakan hal itu Pangiran Willy mengolok-ngolok dirinya sendiri Ia selalu berada di posisi teratas Ia tak bisa disinggung Tak sangka Ia sungguh setuju untuk kemari Bukankah ini hal yang baik? Dewi berkata Saatnya marah Ya marah Kalau tidak akan Selalu ditindas Benar Pangiran Willy menganggukan kepala Oh ya Apa Robin ada menjelaskan Segala situasimu pada Yang Mulia? Apa Yang Mulia percaya? Tanya Dewi Sudah Pangiran Willy berwajah serius Tapi Yang Mulia tak mengungkapkan pendapatnya Ia hanya bilang ingin bertemu denganmu Kurasa ia sedang mempertimbangkannya Mempertimbangkan apa? Dewi bertanya dengan kebingungan Kebenaran masalah ini Bukan Pangeran Willy menggelengkan kepala sambil tersenyum kejut Ia seharusnya percaya masalah ini benar Yang ia bertimbangkan adalah harga yang harus dibayar ketika mengatasi masalah ini Apa layak atau tidak? Dewi tak terlalu paham Ucapan Willy dan juga tak ingin paham Tak paham Sakit kepala Pertarungan internal kerajaan Benar-benar merepotkan Benar Aku jadi iri padamu Sama sekali tak terikat Dapat menjadi diri sendiri untuk selamanya Ketika mengucapkan kalimat itu Pangeran Willy mengungkapkan ketulusan dari dalam hatinya Jika dapat memilih ingin lahir di mana Ia akan memilih terlahir seperti Dewi Menjadi orang yang jujur Sayangnya dalam kehidupan tidak ada kata jika Dewi sedang menulis resep Jadi tak memperhatikan ucapan Pangeran Willy Minta orang beli obat Berdasarkan resep ini Beli dalam jumlah yang besar Dewi menyerahkan resep pada Pangeran Willy Setelah yang mulia memverifikasi situasi ini Aku akan mulai memberikan obat pada orang-orang di kastil ini Oke Pangeran Willy menyerahkan resep itu pada pengawal di sebelahnya dan berpesan Harus dilakukan secara diam-diam Jangan sampai ada yang menyadari Baik Pangeran Pengawal lekas melaksanakan Kamu ini sungguh miris Menjadi seorang Pangeran Dewi tak bisa menahan diri untuk mendesah Beli obat saja harus diam-diam Kalau kamu masih tak melawan Kedepannya Tak bisa hidup di Denmark lagi Benar Pangeran Pangeran Maka tak ada orang yang akan memedulikan mereka Cara berpikir Sudah benar Dewi memberinya semangat Kita hidup di dunia Coba aku berpikir Tidak berpikir Selama 20 tahun Tidak 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 berpikir Tidak berpikir Tidak berpikir Tidak berpikir Tidak berpikir Terlebih dahulu Tapi masalah Willy ini Sudah melibatkannya Juga melibatkan Lorenzo Ia merasa Dirinya punya tanggung jawab Untuk menjelaskan padanya Dewi minum seteguk air Ia menelpon Lorenzo Sambil mengisi Daya ponsel Lama sekali Telepon itu Tadi jawab Dewi merasa Sangat aneh Di saat seperti ini Di kota Senowi Seharusnya Sudah jam 9 malam Pada waktu ini Biasanya Lorenzo Sedang sibuk bekerja Kenapa Ia tak menjawab Telepon Sekalipun Sudah beberapa kali Marah pada dirinya Tapi seharusnya Amarah Lorenzo Sudah redakan Dewi pun Sudah mencoba Menelponnya dulu Kenapa Lorenzo Masih tak menjawab Di hitung-hitung Mereka Sudah putus Komunikasi Selama 2 hari Sejak Lusa malam Lalu Ia ke Dermak Hingga sekarang Mereka belum Berkomunikasi Sama sekali Ia menelponnya dulu Tapi pria itu Tetap tidak menjawab Ia tidak tahu Seberapa marahnya Lorenzo Ataukah ada Alasan lain Pokoknya Dewi sangat Tidak tenang Setelah berpikir Sejenak Dewi menelpon Jasper Beberapa lama Kemudian Telepon akhirnya Dijawab Nona Dewi Mana Lorenzo Dewi Dewi mendengar Suara musik Diseberang Telepon Dan juga Suara orang Berbicara Tampaknya Lorenzo Tak terlalu sibuk Juga tak sedang Marah dengannya Melainkan Sedang Bersenang-senang Malam ini Adalah perjemuan Makan Tuhan sedang Bersama Pak Presiden Serta Jasper melihat Lorenzo Yang sedang Berbincang-bincang Dengan Presiden Dan Putri Presiden Ia berkata Dengan santai Serta Beberapa teman Minta dia Telepon aku Balik Setelah urusannya Selesai Walaupun Hati Dewi Tak tenang Tetapi juga Dapat Memahaminya Kadang kalah Perjemuan Makan Memang sulit Dihindari Baik Nona Dewi Aku akan Menyampaikannya Pada Tuhan Setelah Menutup Telepon Dewi pergi Meracik obat Sekarang Semua orang Di dalam Kastil ini Keracunan Selain dirinya Sebagai dokter Ia harus Memikul Tanggung jawab Ini Pangeran Willy Terus menjaga Robin Di dalam Ruang medis Pengawal Dan pelayan Terharu Melihatnya Ada yang Tak bisa Menahan diri Berkata Pangeran Sangat Baik Pada Kita Melewati Kesulitan Bersama Kita Kalian Tak Pernah Pernah Meninggalkanku Tentu Tentu Saja Aku Juga Harus Bertanggung jawab Pada Kalian Hingga Akhir Pangeran Willy Berkata Dengan Tulus Tenang Saja Ada Aku Disini Tak Akan Terjadi Apa-apa Pangeran Beberapa Pelayan Wanita Terharu Hingga Menitikan Air Mata Pangeran Tuhan Robin Sudah Sadarkan Diri Seorang Pengawal Berseru Bagus Sekali Pangeran Willy Lekas Mendorong Kursi Rodanya Maju Pangeran Apa Perlu Memanggil Tabib Dewi Tanya Pengawal Tidak Perlu Dewi Sudah Sibuk Seharian Biarkan Dia Istirahat Pangeran Willy Berkata Karena Robin Sudah Sadarkan Diri Berarti Ia Baik-baik Saja Baik Para Pengawal Tak berani Banyak Bicara Lagi Mereka Mundur Kesamping Dengan Diam Pelayan Wanita Lekas Menyiapkan Air Hangat Untuk Menyeka Tubuh Robin Perawat Juga Menyuapi Robin Sedikit Air Minum Beberapa Lama Kemudian Akhirnya Robin Sadar Perlahan-lahan Ia Membuka Sedikit Celah Mata Dan Memandang Pangiran Willy Dengan Lemah Syukurlah Kamu Baik-baik Saja Pangiran Willy Menepuk Punggung Tangan Robin Ia Merasa Sangat Berterima Kasih Pangiran Robin Berbicara Dengan Pelahan Suaranya Sangat Serak Dan Lemah Pada Pada Akhirnya Aku Tidak Kamu Telah Bekerja Keras Pangiran Willy Menyela Ucapan Robin Lalu Menyuruh Para Pelayan Dan Pengawal Kalian Keluarlah Baik Semua Orang Mundur Dengan Tenang Dalam Kamar Hanya Tersisa Pangiran Willy Dan Robin Pangiran Willy Mengambil Handuk Hangat Untuk Menjekat Tangan Robin Lalu Mendekatinya Dan Bicara Dengan Suara Rendah Robin Istirahatlah Baik-baik Jangan Banyak Bicara Robin Tertagun Sejenak Lalu Menganggukkan Kepala Tanda Ia Paham Tidurlah Dengan Tenang Aku Menemanimu Disini Pangiran Willy Duduk Disampingnya Dan Memandang Robin Sambil Tersenyum Cepat Sembuh Kastil Sebesar Ini Tak Bisa Tanpa Dirimu Terima Kasih Pangeran Robin Sangat Tersentuh Pangeran Willy Menemaninya Dengan Hening Setelah Robin Tertidur Kehangatan Yang terpancar Dalam Matanya Juga Memudar Secara Perlahan-lahan Ia tahu Di saat Seseorang Dalam Keadaan Lemah Otaknya Belum Berfikir Jelas Bicara 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 Pasti Tak Mempertimbangkan Keadaan Jadi Ia Tak Bisa Membiarkan Robin Salah Bicara Di saat Seperti Ini Dewi Begitu Cerdas Jika Ia Mendengar Sesuatu Yang Mencurigakan Bagaimana Tok 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 Di saat Ini Terdengar Suara Ketukan Pintu Dari Luar Sebelum Menunggu Respon Pangiran Willy Dewi Sudah Membuka Pintu Aku Dengar Robin Sudah Sadarkan Diri Coba Aku Lihat Baru Saja Tapi Sudah Tertidur Lagi Pangiran Willy Menyunggingkan Senyuman Kamu Sudah Lelah Seharian Seharusnya Istirahat Baik-baik Sebagai Seorang Dokter Aku Harus Menanggung Buben Ini Dewi Melangkah Maju Memeriksa Sejenak Kondisinya Sudah Sangat Stabil Seharusnya Besok Pagi Sudah Sadarkan Diri Baguslah Kalau Begitu Baguslah Kalau Begitu Pangiran Willy Menghilang Nafas Demi Aku Robin Membahayakan Dirinya Pergi Menemu Yang Mulia Kalau Sampai Terjadi Sesuatu Dengannya Aku Tidak Akan Bisa Memaafkan Diriku Selamanya Ia Sudah Baik-baik Saja Jangan Menyalahkan Dirimu Sendiri Dewi Menepuk Pungdanya Istirahatlah Lebih awal Sekarang Sebelum Ucapannya Selesai Ponsel Disaku Jalanannya Bergetar Ia Lekas Mengeluarkan Ponsel Dan Meninggalkan Ruangan Itu Halo Halo Kamu Masih Bisa Mencariku Aku Kira Kamu Sudah Mati Ketika Mendengar Nada Bicara Ini Pangiran Willy Sudah Tahu Siapa Yang Menelpon Melihat Dewi Ke Denmark Siapa Sebenarnya Pacarmu Aku Ke Denmark Untuk Mengubati Pasien Ini Adalah Tanggung Jawab Kebetulan Sekali Aku Juga Sakit Lorenzo Langsung Berkata Sekarang Juga Kamu Kemari Obati Aku Kamu Kenapa Tanya Dewi Dengan Buru-buru Menurutmu Lorenzo Melihat Ia Masih Mempedulikan Dirinya Nada Bicaranya Pun Melembut Sedikit Sakit Jiwa Dewi Baru Bereaksi Tahu Lorenzo Sengaja Menggodanya Baik-baik Saja Kenapa Tiba-tiba Sakit Willy Baru Beneran Sakit Willy 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 Lorenzo Benar-benar Sudah Tahan Mendengarnya Di Matamu Hanya Ada Willy Bukan Karena Kamu Begitu Menyukainya Maka Kamu Bersamanya Saja Lorenzo Sama Sekali Tak Ingin Mendengarnya Lagi Sampai Jumpa Lorenzo Apa Maksudmu Dewi Buru-buru Bertanya Maksudnya Apa Masih Belum Jelas Lorenzo Balik Bertanya Kamu Punya Impian Medis Yang Ingin Diwujudkan Ada Anak-anak Panti Asuan Yang Harus Dijaga Juga Ada Teman Pria Aku Bukan Apa-apa Bagimu Kalau Begitu Kita Putus Saja Tata 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 Terima kasih.